hai 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 guys assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Radin Budiarta di video kali ini kita akan mencoba menguji q-type SFQ kalau kemarin kan ke pvivo ya yang kalau SFQ itu gimana ya Nah nah disini sudah aku siapin sebuah komputer dan di IP 0254 ini terus uploadnya itu 5 MB dan downloadnya 10 MB nah jadi ada limit ya kita limit dia terus lainnya enggak ada dan q-type nya pakai default small tapi default small itu kan kita bisa rubah-rubah kainnya ya nah kainnya kita bisa rubah-rubah di sini biar enak itu langsung rubah kalau kita biasanya kita ganti q-type ganti setiap mau percobaan ganti default ganti ini ganti nggak usah kita lebih mudah itu teman-teman kalau mau menguji itu langsung aja di diganti di SFQ nya di sini nih ya Oke ini aku sudah buka default small dengan kain SFQ jadi tinggal ngubah-ngubah gini aja kalau teman-teman mau uji coba di rumah sendiri ya atau di tempat kerja silahkan kalian coba seperti ini jadi enggak perlu di reset di restart apa di restart ya terus DHCP nya di atau wis pokoknya di biasanya restart-restart biasanya ini aku enggak usah di restart cukup mengganti kainnya kain-kainnya aja oke guys kita mulai tapi kemarin untuk default small itu SFQ itu berapa ini yang kayaknya ini segini ya guys ya saya lupa loh coba saya cek dulu sebentar pertukannya lima ya alatnya 1514 PC SFQ lot emun data can be sent in one Ron Robbins jumlah data dalam 6 byte yang dapat dikirim dalam satu putaran Ron Robbins Oh yes ya teman-teman bisa ngoprek-ngoprek ini atau tetap aja jadi lima guys ya untuk SFQ pertukannya dan lotnya satu ini lima detik maksudnya ini secara defaultnya Oke kita akan coba defaultnya ini guys ya 1514 ya 1514 1514 pertukannya lima detik oke kita kita apply kita lihat statistik disini kita reset counter Oke sekarang saya sudah siapkan ping ya ke Google ini sudah jalan oke dan sekarang saya akan speed test gas ya di sini kita lihat damai gitu ya pingnya kita coba sekali lagi kalau di mikrotiknya di sini ada drop ya udah drop oke 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 jalan oke kita coba sekali lagi tiga kali percobaan guys ya kita lihat pingnya pingnya masih imut guys ya mantap oke pingnya stabil ya guys ya stabil banget mantap ini keren nih guys paling naiknya cuma 30 ya dari ini ini normalnya kan 24 25 29 gitu ya naiknya 30 40 38 gitu oke sekarang kita akan coba loadnya saya saya naikin nilainya guys ya saya tambah ini berarti 15k berarti saya tambah sekalian oh 15k judul lah oke dan pertukannya tetap kita apply set counter oke kita mulai lagi kita speed test SFQ oke naiknya ya ada kenaikan ya timenya main di 70ms 100 100 oh bengkak ya guys ya berarti jangan besar-besar ya berarti jangan besar-besar ini kita kurangi kalau semakin kecil gimana oke 151 byte ya pertukannya tetap oke reset gas kita lihat drop file nya 14 aman masih oh sepat besar guys ini nih sepat besar juga yuk sekali lagi joss gimana dropnya bagaimana drop nya stabil masih guys ya enggak begak-begak banget kecuali tadi kalau kita nambah lotnya kita naikin ya kesimpulan silahkan teman teman untuk menyimpulkan sendiri guys ya gimana dari hasil percobaan ini menurut teman teman bagaimana ini menarik sekali sih bagi saya ini SFQ ini dia si pilotnya gak terlalu tinggi juga biasa lah gitu ya cuman disini jangan terlalu besar lotnya ya oke sampai ketemu di video berikutnya ya guys ya jangan lupa bersyukur hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh